Azab kaum Zodom di Tanah Jawa. Hilangnya desa Legetang Dieng, penduduk desa Legetang hilang tak berbekas 67 tahun silam bencana longsor gunung pengamun amun yang melenyapkan satu desa dalam semalam masih menyisakan misteri. Dusun Legetang beserta warganya terkubur abis dalam kejadian 67 tahun silam itu, anehnya Legetang dan gunung pengamun amun terpisah jarak ratusan meter, bahkan parit yang berada tepat di bawah lereng gunung itu justru tak tersentuh longsoran tanah. Maka, tak heran apabila warga sekitar Dieng, mengenang peristiwa nahas itu sebagai tanah terbang. Dikutip dari berbagai sumber, bencana tanah longsor yang melenyapkan Legetang terjadi pada tanggal 17 April tahun 1955 pukul 23. Saat malam nahas itu terjadi, hujan beras tengah mengguyur kawasan desa Legetang dan sekitarnya, warga desa di sekitar desa Legetang mendengar suara gemuruh sesaat setelah hujan sedikit meredah. Namun tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Pada keesokan harinya, masyarakat sekitar desa Legetang terkejut melihat puncak gunung pengamun amun sudah terbelah. Mereka semakin terkejut lagi saat meyat dusun Legetang sudah tertimbun tanah, bahkan sudah membentuk sebuah bukit baru. Desa Legetang bersama kurang lebih 450 warga desa terkubur hidup-hidup, oleh masyarakat setempat dibangunlah sebuah tubuh. Tubuh itu menjadi monumen peringatan atas peristiwa longsor yang menimbun desa Legetang, hilangnya desa Legetang juga sering dikaitkan dengan kisah kaum Sodom dan Gomorrah. Kedua kaum itu diceritakan senang bermaksiat, sehingga ditimpa azab konon, desa Legetang pada saat itu terkenal sebagai tempat berbagai kemaksiatan. Desa Legetang dan seisinya kemudian diberi hukuman dengan cara diratakan dengan tanah. Kita akan coba menggali informasi dari sisi gaib, dengan menghadirkan saksi dari bangsa gaib sekitar desa Leget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara aku, penonton setiap padekapan santri di Darjano, di manapun anda berada. Ini kita akan menguat sisi gaib sebuah desa yang tertimbun, yang namanya desa Legetang yang ada di lereng gunung pengamun-namun, yang ada di Banjarnegara. Langsung saja kita mari diam. Selamat menikmati. Bisa mengerti bahasa saya, singkron semuanya, kita suara dan ngerti di sini. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Tidak bisa bicara. Bisa. Tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara. Aku penguasa sekarang di desa itu. Desa apa? Genta itu. Penguasa. Mau apa? Saya cuma mau ngobrol aja. Duduk dulu, duduk. Duduk. Wujud mata. Kayaknya kok. Serem. Besar apa? Sebesar bukit. Sebesar bukit. Saya ingin tahu cerita yang katanya oleh benteng itu pertimbun tanah dari benar-benar menang. Itu benar cuma mitos atau kejadian nyata? Ya, nyata. Nyata. Nyata asli. Asli. Waktu kejadian sampai di situ. Saya di sebelah utaranya. Saya mikir. Minggir. Menyingkir. Karena saya tahu akan ada kejadian besar yang akan menimpa desa itu. Desa itu tertimbun. langsor itu. Ya. Kalau dari segi akar itu itu kan meletus. Itu menimpa desa itu. Tapi kalau dinalar ya nggak akan nggak akan nyampe. Karena itu jauh dari gunung itu yang dipotong oleh bangsa malaikat. Itu bahkan itu ditambahkan ke desa lepon dan nggak bisa ke yang lain. Cuman desa itu. Masalahnya apa? luas sudah sangat kompleks. Di situ semua maksiat adil. tiap hari atau tiap minggu yang parah itu sewaktu habis panen. Kalau tiap waktu juga seperti judi seperti seperti percintaan bahkan di dalam keluarga masih ada ikatan keluarga mereka saling sikat jadi sudah tidak punya batasan magi antara keluarga semua. Mereka tidak tahu bahwa kenikmatan mereka yang mereka nikmati itu itu kan desa desanya sangat makmur tapi mereka lupa mereka sangat lalai berarti hampir tiap hari itu pesta iya itu judi ayam ada perjinan prostitusi itu wah itu mengerikan minum minuman sama tetangga mau saling mau ya langsung bebas ya udah gak ada apa juga ada hubungan laki-laki sama laki-laki perempuan ada ya itu awalnya disitu langsung ditimpakan kali itu ada disitu berarti ini sama seperti kaum sodom ya itu lebih parah lagi itu terus korpen yang disitu pada saat kejadian itu gak berusaha di evakuasi ya tidak bisa alat-alat belum secanggih sekarang mau pakai apa cangkul oh gitu potongan dalam wah gak terbayang itu kan dipotol dibawa itu kan pas ada acara acara besar itu acara pernikahan enggak ya itu panen itu wah itu ada judi ada perjinahan itu komplit itu langsung itu pas pada kumpul ditimpakan itu sama bangsa malikat itu itu sampai di sekitar mana itu wano sobo itu sekitar situ semua pada denger pada denger peristiwa itu proses dipotongnya bukit itu pas ditimpakan itu pada saat ditimpakan itu suaranya terdengar sampai seantero wano sobo iya saya diatasnya itu sekarang iya jadi dari kejadian itu orang-orang di penduduk sekitar situ jadi tambah sadar iya banyak yang sadar ya sekarang masih ada tapi enggak separah dulu mereka warga situ sadar kalau mereka lakukan lagi mungkin itu kan sekitarnya pada ada bukit-bukit banyak mereka takut tapi masih aja melakukan maksiat tapi sekarang banyakkan dari luar mereka kesana melakukan maksiat jadi tamu-tamu dari orang wisata iya dari orang luar orang iya apa namanya sampai punya anak buah gak disana banyak mau gak ikut beliau bosan yang luar iya ikut baik baik sini 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 sini-sini-sini-sini-sini semua sudah-sudah ya sudah dikerenkan ya 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 bismillahirrahmanirrahim asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ana Muhammad Rasulullah kamu kembali ke tempat disana dan kamu berjuang disana ya selangkan kelemahannya disana jika ada manusia yang bermaksud dari situ bagaimana caranya anak buahnya dan kamu kelemahannya sana itu menggagalkan agar tidak ada jatuh baik baik ya ya mungkin ada pesan sebelum saya tutup dari kamu untuk masyarakat sekitar ya saya berpesan jangan kebablasan jangan kebablasan kalau tidak mau seperti desa itu belum lama ini juga ada dimur sini jauh pulau sana itu juga kayak gitu jangan kebablasan kembali udah itu aja sudah terima kasih silahkan kembali ke teman tersampaian baik terima kasih saya pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga salam I alhamdulillah yang sudah kita ungkap sisi kuiti saham yang ada di dari gunung pengamun-amun yang memakan korban 332 orang sampai dusunnya lenyap tertimpa oleh puncak gunung pengamun-amun yang terjadi karena banyak mahasiatan di desa tersebut jadi hikmah dari dari kejadian desa itu ya sekalian musibah itu pasti ada sebabnya jadi kalau tidak ingin mengalami kejadian sama kita jangan melanggar apa yang dilarang oleh musnah mata alam lakukanlah apa yang diwajahkan kepada kita jangan bertindak seperti binatang terima kasih mudah-mudahan video ini bisa menjadikan iman kita lebih tebal ya ini adalah cara kami cara padi bukan bidar untuk menguat sesuatu secara goib ya jadi silahkan bercaya boleh tidak bercaya juga tidak dilarang ambil saja hikmahnya mudah-mudahan hikmahnya bisa menjadikan kita lebih baik lagi sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh